Rumah milik Pak Roh yang sama sekali tak terkena abu vulkanik Gunung Semeru mendadak viral dan jadi perbincangan, banyak yang penasaran bagaimana mungkin rumah itu sama sekali tak rusak dari terjangan awan panas erupsi Gunung Semeru. Yang lebih tak masuk akal lagi, bagian dalam dari rumah Pak Roh itu sama sekali tak ada sisa dari abu vulkanik, padahal bangunan di sekelilingnya rusak berat akibat terjangan awan panas dan abu vulkanik Gunung Semeru. Bahkan, Pak Roh sendiri juga bingung mengapa hanya rumahnya sendiri yang tak rusak dalam musibah itu, pria bernama Asli Wagiman, 55, itu sebenarnya sudah pasrah bahwa rumah tinggalnya itu akan rusak sebab berapa di wilayah yang terdampak dari erupsi Gunung Semeru, dia tinggal di dusun Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Bahkan, Pak Roh sendiri juga bingung mengapa hanya rumahnya sendiri yang tak rusak dalam musibah itu, pria bernama Asli Wagiman, 55, itu sebenarnya sudah pasrah bahwa rumah tinggalnya itu akan rusak sebab berapa di wilayah yang terdampak dari erupsi Gunung Semeru, dia tinggal di dusun Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Pak Roh adalah sosok yang sederhana, dia dikenal sebagai seorang yang taat beribadah dan dermawan. Terus di sana juga sudah tertimbun lahir semua. Alhamdulillah ini adalah salah satu rumah yang selamat, padahal di sana sudah ada lahir. Terus di sana juga sudah tertimbun lahir semua. Alhamdulillah ini rumahnya terlindungi. Terima kasih. Terima kasih.